dan soal masalah namun apapun masalahnya minumnya teh butuh sesuatu ya selalih selanjutnya semuanya semuanya persolution biar apa iya betul biar inspirasi gitu kan ya oke kan gini jadi berdasarkan app yang berdar bahwa ternyata soal-soal yang muncul di pedagogy itu soalnya panjang-panjang kayak gini gitu ya ini lumayan menyata waktu gitu kan karena sebagaimana kita ketahui bahwa soal itu nanti ada kurang lebih 100 soal yang harus diselesaikan lah selama kurang lebih selama dalam waktu 90 menit kita berarti intinya satu soal kurang dari satu menit gitu ya bahkan untuk pelajaran tercentu seperti matematika dan hitungannya itu ada 80 akan kawan dan ini selesaikan 90 menit dimana kalau untuk matematika itu terdiri dari 50% pedagogiknya dan 50% itu adalah profesionalnya namun untuk pembelajaran yang lain seperti hasil yang diterima oleh makin terang informasi yang berdarah gitu ya bahwa 50 persampir 100% itu soalnya yang keluar ada pedagogiknya gitu kawan-kawan ya tentu kalau kita menyesuaikan soal ini dengan dibaca dari atas satu-satu ini misal kita waktu kawan-kawan dan ini menyita hampir satu menit lebih gitu kan kan ya contoh kayak gini misalkan ya kalau kita baca cara pekerjaan manualnya kayak gini nih camanya kita kerjakan dengan sama dulu camal cara manual teman-teman gitu catu cabi cara bingung gitu namanya satu nih suatu penalahan butir soal tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepada pesan didik mencakup pengukuran kesudahan butir soal dan diskriminasi soal yang termasuk validitas soal dan darabilitasnya yang sudah disebut Adnan desos butir soal allah ternyata jadi saat ini adalah soal pemanis gitu ya definisi dari anasin tersanggitakan dan ternyata ya jadi bahwa analisis butir soal itu merupakan suatu penalahan butir soal tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepada pesan didik itu kalau sudah kita ujikan maka kita bisa melakukan analisi butir soal dari mana dari hasil belajar mereka ya tepat tentasan belajar mereka kemudian kita analisis kehasianya gitu kalau setelah isianya nomor mana saja yang yang jarang dijauh susah dijauh balai persredik namanya itu hasil dari analisi butir soal berarti gitu kan ya berikut merupakan penolaan butir soal bentuk urayan nah semuanya satu disediakan pernyataan seperti ini soal sesuai dengan indikator dua materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetisi tiga isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas empat batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai lima rumusan kalimat soal komunikatif pertanyaannya dari yang merupakan indikator penambut soal dari aspek materi adalah bla 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 ternyata kan kawan-kawan ya pernyata pertanyaannya sesungguhnya itu yang ini gitu kan ya berarti kita harus tahu ini semua gitu ya jadi cara merupakan bentuk penalahan betul soal itu seperti apa sih satu soal sesuai dengan indikator Iya dong karena ketika kita membuat soal ya sesuai di indikator harus nyambung kalau kita membuat soal nggak nyambung dengan indikator berarti dia akan sembuh makan sukruk nggak nyambung bro gitu ya oke dia akan memakan cowok cowok berarti dia tidak nyambung bro yang kedua materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi Iya jadi soalnya yang ditanyakannya materi yang berikan sesuai dengan kadenya kalau kita sedang mengadik karet mengadik menguji KD 3.1 maka pertanyaannya harus sesuai dengan KD ini kompetensi 3.1 gitu jangan ditanyakan 3.2 itu sama jangan jaga semua makan PT gak nyambung berhek gini M3 isi materi yang tanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas Iya jangan pertanyaan kelas 10 diberikan kelas 11 jangan pertanyaan kelas 11 memberikan kelas 10 gitu ya kasihan itu apalagi kalau gitu ya penyakit pertanyaan kelas 12 dikasih kelas 10 Wah itu sangat jelas tidak nyambung juga kawan-kawan ya Nah itu juga betul ya harus sesuai dengan jenjang sekolah dan tingkat kelas di sekolah ya jangan perlu pertanyaan SMP kita berikan kepada SMA atau pertanyaan SMA kita berikan kepada SMP kasihan dia gitu ya yang keempat batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sesuai oke ya betul yang kelima rumusan kalimat soal komunikatif ya berarti ini gitu kan kan ya kalau ini dari kalimat ini kan gini penalahan butir soal itu di bisa dilihat dari beberapa aspek ya penalahan butir soal itu satu penalahan butir soal maki singkat jadi BS ya itu dari aspek materi-materi kemudian yang konstruksi biskonstruksi ya konstruksi kalau nggak salah itu yang terakhir itu dari aspek bahasa kalau nggak salah ya jadi ketika kita menganalisis butir soal maka ini yang harus kita telah ahmada materinya bagaimana konstruksinya bagaimana bahasanya seperti apa apakah dia komunikasi betul tidak nah yang lima ini masuknya kebahasa ini bahasa dari segi bahasa penelasan butir soal dari segi bahasa Nah berarti kalau begitu jawabannya yang ada lima itu yang salah soret-soret-soret obat yang empat itu kalian ya Nah bagaimana cara cepat kita nih maki sekarang ganti di cara cepat mengajakannya cara cepat-cara cepat cepat kita mengajakannya oke kan untuk kita mengajakan soal seperti ini soalnya bentuk panjang kayak gini nah ini kemungkinan besar ini ada trik khusus untuk kita mengajakannya karena tidak mungkin sih pembuat soal memberikan pertanyaan sepanjang ini bisa rumit ini kalau kita tidak diberikan biasa diberikan cara cepatnya biasanya nih si pembuat soal itu jenis orang-orang jenis kawan-kawan ya jadi beliau-beliau memberikan soal untuk kita kerjakan tapi dengan cara tertentu gitu secara khusus secara unik itu nah secara gimana jadi langkah pertama kawan-kawan maksud ke sini jadi nomor satunya usah dibaca ini yang merupakan indikator penelahan butir soal dari materi adalah Oh ternyata yang ditanyakan adalah indikator penelahan butir soal dari materi ini enggak usahakan ini enggak nyambung karena bukan nyambung ya ini pemanis kawan-kawan ya ini pelengkap gitu kalau dalam ban motor itu sebagai penting yang gitu ya dipakai enggak apa-apa enggak dipakai apa-apa gitu ya karena ditilang gitu kalau ketahuan ya kita kan maksudnya ya jadi pelengkap aja atau manis gitu lah nah maka cara cepatnya setelah kita baca ke sini langsung nih kalau kita nggak tahu tahu dengan isi jawaban ini ini kita cek di mana saja atau bukan enggak tahu ya kalau kita ingin cepat kita jawaban mana yang paling tepat kita cek dulu di sini mana yang sering digunakan berarti itu benar kayak ini 123 itu kan semua digunakan Oh berarti ini benar ini benar coba cek yang ini 2345 2345 dari dua ternyata enggak pakai 12 mencoba cek nomor satu soal sesuai dengan indikator Oh ternyata harusnya masukkan tapi sini dari dua materi yang ditanyakan sesuai dengan kondisi 234 ini juga masuk dua masuk 34 masuk yang enggak ada yang jarang itu itu lima dan empat kita cek nomor 244 batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai eh berarti sudah benar empat benar berarti empat benar coba cek yang berlima rumusan kalimat soal komunikatif Oh ternyata ini kan dari segi bahasa bukan materi berarti ini yang bukan yang ditanyakan kan yang baru yang merupakan indikatornya karena i5 itu bukan berarti ada limanya itu jelas yang salah batinnya dari banyak wrong ini wrong ini gak ada limanya ini betul ini wrong ini wrong 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 tapi yang betul mana iya betul yang ini kan selesai deh begitu kan ya jadi jawaban cara melihat gimana yang cek gitu dengan anset gini jadi seri mantap gitu ya oke kalau mantap next berikutnya itu dia ini contoh format penanganan butir soalnya kan dari aspek materi bukan bener ya dari aspek konstruksi bener badi basic bahasa silahkan kawan-kawan secing lagi video maki tentang analisis butir soal judulnya ya kalau yang kau berusaha di sini oke lanjutkan ya sudah dibahas ke nomor dua nih lagi-lagi soalnya betul seperti ini berarti tadi gimana ceritanya langsung baca ke sini ini yang bisa dibaca ini ya pernyataan yang merupakan bentuk pelaksanaan pembelajaran media adalah blablabla eh lagi-lagi soalnya seperti itu eh berarti kita disuruh mencari pernyataannya mana nah cek lagi kalau kita enggak tahu cek lagi di sini 1-3 banyak digunakan 1-3 bener 1-3 bener berarti 1-4 ini 4 5 4 dan 5 yang jarang coba kita cek nomor 4 nomor 4 mana pemberian pembelajaran secara khusus misalnya bimbingan peseorang jika jumlah peserta didikma yang menggitir media maksimal 502 persen bener ternyata berarti empat harus ada yang lima coba pemberian pelajaran berbasis tema dan pembelajaran kering nah yang ini enggak kan kan ya pemberian pembelajaran berbasis tema dan pembelajaran kurikul itu masuknya ke program pengayaan pengayaan untuk kawan-kawan silakan cek lagi di video maka sebelumnya tentang pengayaan dan remedia ceng ada itu disana ya berarti yang ada lima itu yang salah yang wrong ini ada lima wrong ini ada lima wrong ini ada lima wrong ini ada lima wrong ini yang belum ya Iya betul yang empat ternyata ya 1234 coba kita cek bener nggak eh sebetulnya ini langsung aja jawab gitu ya tapi kalau kita ingin misalkan penasaran coba cek ya nomor satu bener katanya ya pemberian pembelajar ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah peserta didik yang menggitir media lebih dari selanjutnya kan eh oke kan jadi remedia itu perlu kita ketahui sekedar mengikatannya lagi mali maaf ya sebetulnya sudah maki bahas di video sebelumnya jadi pembelajaran media itu kalau peserta didik yang tesnya dibawah KKM ada lebih dari 50% maka wajib diajarkan pembelajaran remedia dengan cara pemberian belajaran ulang contoh misalkan ada 30 peserta didik yang tuntas ternyata ternyata nih yang tuntas ini misalkan 14 orang yang tidak tuntas tt-nya tidak tuntas itu dan 16 orang berarti kan ini kan lebih dari 50% nah maka kalau lebih dari 50% ini gunakan pembelajaran ulang pembelajaran ulang nah gitu kan kawan ya yang kedua pemantan pemanfaatan tutur sebaya benar boleh pakai ini pakai ini yang ketiga pemberian tugas-tugas pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta didik yang mengikuti premedia lebih dari 20% tetapi kurang dari 50% benar ini jadi kalau kurang lebih dari 20% tapi kurang lebih dari 20% lebih dari 20% dari 30 berapa Iya betul enam kan ya enam sampai kurang dari 50% 50% 415 kan tadi berarti 10 misalkan ya maka ini ini menggunakan pemberian tugas-tugas kelompok ini proses pemberian remedianya dengan cara tugas kelompok nah pokoknya silakan konfungsi lagi video maki tentang pengayaan dan remedia di video video maki sebelumnya gitu ya sudah maka bahas tuntas itu Oke berikutnya yang nomor t4 bimbingan mana ya Oke ini dia ya bim pemberian bimbingan secara khusus misalnya bimbingan peseorang jika jumlah setiap sedik yang mengikuti remedia maksimal dosen Oh kalau dari 30 orang itu yang mengikuti remedia itu 6 orang saja enggak lebih dari itu atau lima orang atau empat orang maka remedianya ini kita bimbing kasih bimbingan secara khusus misalnya bimbingan peseorangan gitu kan kan ya jadi bimbingan secara khusus ya Nah ternyata yang bukan itu yang mana Iya betul yang 055 berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat itu yang buka ada buku yang ada lima itu yang wrong dia kalau ada yang begitulah nansen ya minat jadi semantap mantap next soalnya bersih ya oke sama lagi kawan-kawan ya jadi cerita gimana iya langsung baca ke sini gitu kan ya ini nggak bisa dibaca coba cek pernyataan yang merupakan bentuk pelaksanaan pemberian pengayaan ditunjukkan nomor mana nih pengayaan nah ini kalau kita nggak tahu namun jawabannya gimana yang mana ini oke langsung aja ke sini 123 atau supaya cepat lagi terima jadinya ya 123 benar-satunya benar-satunya ada ternyata 123 yang satu ini ada pada satu itu benarkan yang enggak ada satu itu kemungkinan ini ya yang membedakan lagi-lagi empat dan lima nih coba cek ya empat dan lima pembelajaran berbasis tema Hai pembelajaran berbasis tema bener ya pengayaan ini dia pemadatan kurikulum bener ini bener ini bener-bener ternyata bener yang lima yang wrong gitu ya tapi kalau gitu itu yang bukan yang ada limanya itu yang wrong wrong ini wrong jadi kalau gitu gaun-laun yang begitu kita kenal ansen enak-enak jadi mantap gitu ya kita akan perlu kita ketahui tambahan lagi jadi makin mengingatkan kembali sebetulnya tentang pelaksanaan pembelajaran media sudah makin bahas gitu ya jadi bahwa pembelajaran pelaksanaan pembelajaran pengayaan itu boleh kita lakukan dengan cara satu pembelajar kelompok dua bejaman diri kita sih tugas kepada peserta didik tersebut yang yang sudah melampaui KKM gitu dan dia mempunyai memiliki kelebihan khusus gitu ya superior gitu ya kemudian pemadatan kurikulum pembelajaran berbasis tema kecuali kalau pembelajaran ulang ini untuk mereka yang di bawah KKM ketika ketentasan minimal